Apa kabar, pemuda negara berkembang? Video ini untuk kalian yang merasa ragu atau kurang motivasi di tengah jalan persiapan menuju ke sekolah kedinasan. Kita tahu bahwa proses seleksi sekolah kedinasan ataupun tarungan tak polak mil membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan bahkan presurnya bisa dirasakan dari sebelum tes. Di sini mungkin aku bisa share kepada kalian beberapa hal yang bisa memantapkan langkah kalian. Satu, jangan pikir ini akan mudah. Hal yang pertama yang harus kita perbaiki adalah mindset. Jika kalian sangat ingin menjadi seorang peraja, ribuan calon peraja yang lain juga ingin menjadi seorang peraja. Pertanyaannya bukan seberapa mau kita berusaha, tapi seberapa keras kita berusaha. Mereka yang berpikir keseluruhan proses ini akan mudah, mereka akan sering mengeluh tiap kali ada syarat yang harus dikumpulkan atau ada tahapan yang harus dilakukan. Akibatnya tahapan akan dilakukan seadanya dan sebisanya. Sampai akhirnya... Persetan lah! Mak, aku nggak jadi BDN! Tentangan yang muncul memang bisa macam-macam. Mulai dari jatuh dari motor, berkas penting ketinggalan di kos, nggak punya ongkos pergi tes, tapi memang di sini sisi perjuangannya. Ada hal-hal yang harus kita relakan demi sesuatu yang ingin kita dapatkan. Jadi buat kalian yang sudah punya tekad, aku harus bilang perjuangan kalian tidak akan menjadi hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Ingat, seberat apapun yang harus dilakukan, tetap harus dilakukan. Mengeluh tidak akan merubah apa-apa kecuali hanya memperkeruh keadaan. Kedua, jangan meremehkan dan menunda-ndunda, serta jangan terlalu paranoid. Jadwal yang dibuat mencantumkan secara spesifik tanggal pelaksanaan agar bisa disiapkan sejauh mungkin, bukan semepet mungkin. Kalau kalian nggak bisa pusa, nggak kuat lari, nggak biasa latihan fisik, ya kalian jangan sok-sokan mau latihan nanti aja. Hal yang sama berlaku untuk TKD dan administrasi. Paksa diri kalian untuk melakukan persiapan yang terbaik kalau kalian memang ingin hasil yang terbaik. Percayalah setiap menit yang kalian lakukan untuk persiapan adalah investasi. Semakin sering latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Jangan tanya tes mana yang lebih mudah, tes mana yang paling sulit. Setiap tahapan bisa mencantumkan kalian. Jadi kalau kalian ingin lolos sampai ke tahap akhir, persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Because victory loves preparation. Aku termasuk orang yang percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan, termasuk tiap tetes-tetes keringat yang aku keluarkan, akan berubah menjadi tetes-tetes air mata kebahagiaan orang tua di hari pelantikan nanti. Yang ketiga, jangan dengarkan kata-kata negatif. Percayalah ini akan kalian temui, bahkan mungkin dari orang yang seharusnya mendukung kalian, malah menurunkan semangat kalian. Percaya atau nggak, kakak kandungku yang setiap hari kami bertemu di rumah, setiap hari melihatku lari siang, setiap itu juga dia bilang, Kamu bukan anak pejabat, ngapain kamu memaksakan diriku tes IPDN? Kalian bisa bayangin nggak kayak gitu tiap hari, tapi baby oh baby, aku punya pembalasan yang lebih manis. Saat pemasangan tanda pangkat muda peraja, aku minta dia yang pasangkan. Sambil bilang, impossible you say? Tapi mungkin aku juga harus berterima kasih ke dia yang membuat aku semakin marah dan semakin beringas dalam latihan. Kasus kalian mungkin pacar kalian tidak menyemangati, atau guru kalian menyepelekan. Jangan khawatir, omongan orang lain tidak mempengaruhi nilai kalian, kecuali kalau guru kalian anggota pancelnas. So, biarkan sayur kol menggonggong sepuasnya. Keempat, jangan percaya setiap informasi yang datang, kecuali baca atau lihat sendiri. Ini penting kalau kalian nggak pengen ketipu dan tidak salah langkah. Berhentilah percaya pada rumor atau katanya, apalagi kayaknya. Selalu cek dan pastikan sendiri setiap informasi yang kalian terima. Tanggal pelaksanaan, detail pengumuman, apakah memang ada pembayaran administrasi, dan lain-lain. Kita tidak bisa menyalahkan telinga orang lain ketika informasi yang kita percaya katanya malah salah tanggal atau salah informasi. Zaman sekarang tidak mungkin ada informasi yang tidak bisa diakses atau disampaikan secara terbuka. Kecuali setin yang memang dirancang untuk menjadi sesuatu yang rahasia. Semua pengumuman IPDN pasti bisa diakses entah lewat web atau berupa surat fisik. Ini juga biar kalian tidak gampang percaya dengan yang katanya gagal karena tidak nyogok dan lain sebagainya. Basih tau nggak? Apalagi ada beberapa tipikal yang orang gampang berubah moodnya. Hanya karena katanya. Oh katanya kuota sekarang cuma sedikit, nggak jadi daftar atau akun nggak lolos. Katanya harus bayar, katanya harus pake orang dalam. Katanya harus bawa yang jago putih dengan tepung, minyak goreng. Eh, itu daftar IPDN atau pegawai KFC? Kelima, jangan menyerah. Yang paling penting dari itu semua adalah, jangan menyerah. Kita tau proses tes sekolah kedinasan memang panjang, di tengah jalan mungkin kalian ingin mengeluh, merasa capek, atau bahkan menangis dan berdarah-darah. Percayalah, itu semua nggak apa-apa. Anggap saja itu bagian dari proses perjuangan. Tapi ingat satu hal, jangan menyerah atau berhenti berjuang. Karena sekali saja kalian menyerah, sekali saja, maka semua prosesnya berakhir sia-sia. Itulah kenapa kita harus sadar dari awal, kalau prosesnya tidak akan mudah. Jadi ketika kita memutuskan untuk mulai melangkah, kita benar-benar punya alasan yang kuat. Dan setiap kita merasa ingin berhenti, kita ingat kembali alasan itu. Orang tua, kesayangan, kita punya motivasi sendiri-sendiri. Berat tidak selalu diartikan menyakitkan atau melelahkan. Memutuskan untuk lanjut ke tahapan selanjutnya atau merasa nyaman dengan universitas yang sudah menerima, kadang juga berat. Aku tahu rasanya. Memikirkan lamanya pendidikan, jadwal pulang yang sedikit, keluarga, pacar, peliharaan, mantan, semua yang kita sayangi, terasa berat. Tapi ingat, jika mudah, semua orang bisa melakukannya. Apakah kalian memang pantas jadi seorang praja? Terima kasih sudah klik video ini. Tekan share dan subscribe. Aku jamin kepada kalian subscribe itu gratis dan tidak ada lagi ruginya kalian subscribe channel ini. Justru, kalian sudah membantu memberikan semangat kepada aku untuk terus berkarya. Aku Ibor dari Ibor23, standing up. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax